Oke selamat datang di channel ini dan disini kita sedang berada di whatsapp dan ini ada pelanggan yang mengeluhkan layanannya tidak aktif ya Nah biasanya kalau tidak aktif untuk Starlink itu dia belum dibayar atau belum melakukan pembayaran makanya dia non aktif untuk Starlinknya Untuk pelangganannya Nah kalau tidak dibayar dia itu tidak bisa digunakan seperti itu Nah ini yang aktifasi Sebentar Ini sudah kita coba lihat emailnya Yang aktifasi ternyata orangnya bukan dia sendiri Jadi pihak kedua Perannya diganti teknis dan dukungan Jadi kalau teknis dan dukungan itu dia tidak bisa melakukan pembayarannya Nah kalau melakukan pembayaran harus jadi admin Nah adminnya biasanya disimpan oleh yang pegang akunnya dulu Nah ini Ya jadi Seperti ini tidak bisa Jadi ini salah satu cara untuk mengaktifkan lagi Itu dengan cara menghubungi yang pertama kali aktifasi ya Nah kalau tidak bisa dihubungi karena bagaimana Nanti dia Starlinknya itu kayak Kayak apa ya Kayak anda terpakai Kayak barang rongsokan seperti itu Karena Tidak bisa melakukan pembayaran Tidak bisa mengganti metode pembayaran Dan aktifasi Starlinknya Ya memang susah Tapi dia tidak bisa ngapain seperti itu Nah ini salah satu caranya memang harus di Di Apa namanya Dihubungi Orangnya Orangnya yang pertama kali aktifasi Nah ini sudah dua kali Yang orang ini yang kedua Yang Yang kemarin Itu ada satu juga aktifasi Dia di bagian Akonnya dikasih teknis dan dukungan Sama seperti ini Sama plug seperti itu ya Oke jadi kalau yang mau aktifasi Itu usahakan pakai kartu debit sendiri Atau kartu visa sendiri Atau kartu kredit sendiri Karena memang Kalau tidak Kartu kredit Debit Visa sendiri Biasanya memang akonnya itu Tidak dibuat full atau admin Tapi dibuat oleh Yang sanyiannya itu Dibuat teknis Atau dukungan Nah karena Disana itu nanti ada nomor visa Nih itu bisa disalahgunakan oleh Kita misalnya seperti itu Nah ini memang jalan satu-satunya Harus hubungi Pihak yang aktifasi Pertama kali Nah kalau mau Menghubungi CS Sterling Yang percemas saja Karena Yang terdata disana adalah Pihak nomor Nomor pertama Yang aktifasi Seperti itu Kita tidak bisa Napa-ngapain Seperti itu Ibaratnya kita itu Hanya dikasih Akon teknis Yaitu Bisa mengecek-gecek saja Tapi tidak bisa Memakuin pembayaran Nah kalau seperti ini Ya memang Sterling kita Ya kayak Seperti Rongsokan saja Tidak bisa diapa-apain Dan tidak bisa digunakan Kita mau melakukan pembayaran Ya harus menghubungi Pihak yang aktifasi Seperti itu Ya Kalaupun mereka Sudah tidak Aktif atau tidak Tidak Merespon ya Ya terima apa adanya Ya Sering kita tidak bisa Dipakai Seperti itu Oke mungkin itu Dari saya Kita akan berjumpa lagi Di video selanjutnya Tentu saja di channel ini Terima kasih Terima kasih